Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Jika iman adalah baju yang kita kenakan Bisakah kerah bajunya menjadi kerah iman? Ini sebenarnya hanya permainan kata saja Tetapi ada yang menarik loh Adam dan Hawa pertama kali memakai baju saat mereka berdosa Saat kita dibaptis kita memakai baju putih yang baru Yang melambangkan jubah Kristus yang kita gunakan sebagai simbol kehidupan baru Di dalamnya Kerah baju itu punya fungsi bermacam-macam Seperti fungsi keindahan Fungsi yang formal Ataupun fungsi untuk melindungi Para imam memakai kerah imam yang mengutupi seluruh leher Sebagai tanda bahwa mereka adalah pelayan sakramen gereja Dan sudah ditabiskan Jadi tidak lagi bisa menikah Jadi saat kita dibaptis Kita menerima berkat hidup baru berjubahkan Kristus Iman akan Kristus yang sudah mati dan bangkit Untuk menembus dosa kita Tadadalam pembaptisan Seperti yang kita renungkan kemarin Iman ini tidaklah gampang dipercaya Bahkan hari ini kita mendengar Santo Thomas yang mati-matian Tidak percaya sebelum dia melihat dan menyentuh luka Kristus Iman itu adalah pemberian Tuhan Kita hanya bisa membuka tangan dan hati untuk menerimanya Tetapi iman saja tidak cukup Karena hari ini ia memberkati kita dengan kerahimannya Kerahiman Kalau saya boleh sedikit iseng Dibaca iman yang berkerah Hari ini Tuhan Yesus datang tidak hanya menguatkan mereka yang imannya lemah seperti Thomas Tapi ia memberikan iman yang berkerah Pengampunan yang tanpa batas Dosa membawa malu Tetapi malu kita dijubahi oleh iman akan dia yang bangkit Dan sekarang jubah kita mempunyai kerah pengampunan Atau kerahimannya Sehingga baju Kristus kita menjadi formal Kita bisa masuk ke dalam pesta di surga Masih ingat cerita orang yang dikeluarkan dari pesta karena tidak memakai pakaian pesta Kerahiman ini mengundang kita Bahkan menuntut kita untuk memiliki iman Tuhan Yesus memohon Kepada kita melalui Santa Faustina Agar kita percaya dan mengandalkan dia Ini tertulis dalam berbagai bahasa di gambar rahimannya Mengandalkan Kristus di atas segalanya Artinya menyerahkan seluruh hidup kita Kedalam tangannya Mari kita kerahkan seluruh iman yang ada pada Kristus Yang maham murah hati Kita kerahkan iman kita Untuk dimampukan agar bisa mengenakan jubah Kristus yang berkerah iman Maka jubah kerahiman Artinya sepenuhnya mempercaya seluruh tubuh anda Dan masuk dalam jubah kerahiman Kristus Seperti enaknya Dan gampangnya Tetapi kenyataannya itu sebaliknya Mempunyai kerah pengampunan Tuhan Artinya sadar akan dosa kita Dan tidak mungkin bisa kita tembus sendiri Memakai kerah iman Berarti mau merendahkan hati kita Dan mengakui dosa kita di hadapan saudari Atau saudara kita yang perlu mendengar permohonan maaf kita Memakai kerahiman Berarti mau mengakui dosa kita kepada seorang iman Dalam sakramen rekonsiliasi Memakai kerahiman Berarti bertekad sungguh-sungguh Untuk tidak menyalahgunakan pengampunan kerahiman Tuhan Ini artinya kita mengerahkan segala kekuatan Pikiran dan hasrat kita Untuk hidup dalam kekudusannya Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Percahankah Anda Dan maukah Anda Mengenakan jubah kerahiman ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!